selamat menikmati kita belajar tentang bagaimana cara membuat klinometer dalam bentuk yang sederhana yaitu klinometer itu apa? yaitu sebuah alat untuk mengukur ketinggian dengan cara kita menafsirkan tapi penggunaannya nanti akan lebih akurat seperti ini ini yang tercetak dari pabrik ini yang namanya klinometer ini ada bandulnya ini ya ini klinometer ini kalau untuk kumpas ini siapa yang punya nanti adik-adik bisa perhatikan penggunaannya kemudian ini juga ada sayang ini ada yang bergerak-gerak ini di dalam ini yang namanya klinometer ya adik coba ya itu ada bergerak-gerak ya di bawahnya jarum itu ada bergerak-gerak itu namanya alat klinometer sekarang Kak Elis akan membantu adik-adik kakak-kakak untuk mempersiapkan bahannya ya sedangkan yang ini tidak ada kakak-kakak adik-adik ya jadi tidak semuanya ada jadi kebetulan Kak Elis sudah menyiapkan silahkan kakak-kakak adik-adik siapkan alat tulisnya kemudian perhatikan simak dengan baik Kak Elis akan membacakan satu per satu peralatan yang dibutuhkan satu pasti jangan lupa cutternya oke kemudian alat tulis alat tulis boleh pakai pensil boleh pakai polpen yang penting kakak-kakak adik-adik tidak kesulitan kemudian kalau pensil berarti harus siapkan raut ya kemudian guntingnya jangan lupa untuk membantu boleh dengan jangka kalau nanti dibutuhkan busur kalau tidak punya ini tidak punya apa namanya tidak punya busur yang sudah tercetak Kakak-kakak bisa gunakan karton dengan menggunakan bantuan jangka ini boleh ya kakak-kakak siapkan semuanya kemudian penggaris penggaris Kakak-kakak lebih baik menggunakan yang besar ya tapi Kak Elis juga siapkan yang kecil juga yang besar sehingga di saat kita butuh memotong tidak kesulitan tapi adik-adik hati-hati ini karena tajam ya ya kemudian ada tali untuk apa nanti kakak-kakak tahu untuk apa fungsinya kemudian isolatifnya gunanya apa untuk merekatkan pasti kemudian ini isolatif juga untuk merapikan supaya tampak karya kita tidak berantakan ya kemudian yang utama adalah jangan lupa ini barang-barang bekas ini karton yang biasanya adik sia-siakan adik buang atau dibuat pakai keset dan sebagainya ini juga sangat berfungsi untuk kita membuat sesuatu alat yang sederhana tapi ternyata banyak dibutuhkan oleh ahli-ahli yang ingin mengukur ketinggian oke bagaimana caranya oh ini jangan lupa ya ini pasti kemudian ahli bawa ini apa ini sedotan ya bekas yang adik-adik gunakan jangan dibuang tapi jangan jangan dipakai lagi tapi bersihkan dicuci kemudian kita keringkan kita pakai nanti ini kakak-kakak dua tali ini ada tali yang dari tali kasur boleh tali nilon boleh ini tali senar jadi nanti kakak-kakak adik-adik bisa membedakan kalau pakai tali senar pasti adik-adik harus menggunakan simpul yang benar karena akan terlepas karena ini licin ya sedangkan yang ini mungkin kekuatannya akan lentur ya tapi kakak-kakak harus gunakan dengan tali yang benar simpul yang tepat sudah apalagi kakak-kakak dan adik-adik tadi sudah Kak Eli contohkan yang lain ini Kak Eli juga punya nih nah nanti bisa juga digunakan ini ini namanya protektor ya protektor yang berbentuk segi 4 ya kemudian ada juga protektor yang berbentuk nih atau yang namanya gusur 360 Kak Eli siapkan semuanya supaya adik-adik di saat ditanya oleh pembina nya atau di saat diuji adik-adik paham oke sekarang kita siapkan ya kita mulai adik-adik dan kakak-kakak udah menyiapkan alat tulisnya oke kakak tunggu ya sambil kakak tunggu kakak siapkan meja kakak kakak akan bantu adik-adik untuk membuat seperti apa ya linometer yang paling sederhana murah dan tidak menyusahkan orang tua kalian oke siapkan semuanya kakak-kakak adik-adik sudah siap alat tulisnya Kak Eli sudah membuatkan mal ya ini kak Elis sudah membuatkan emal ini untuk mencoba membuat sesuatu yang tadi disebut dengan klinometer apa itu klinometer yaitu alat untuk mengukur ketinggian ya coba kak Elis akan buatkan ini unik ya seperti pistol atau tembak-tembakan ya memang sengaja kak Elis buat seperti ini tujuannya apa supaya adik-adik membuat sesuatu yang menarik dan menantang oke kita coba kasih gambarnya dulu sayang ya kemudian kita potong nanti kita buat lagi yang kedua atau boleh baliknya ini sayang kalau mau memanfaatkan cuman kalau lihat kondisinya kayaknya tidak bagus adik-adik ya kertasnya nih ya tidak kurang kurang ini ya oke nanti Kak Elis pakai yang ini saja satu nanti yang satunya pakai ini oke ayo kita potong dulu oke sudah balik-balik rapi sekarang kita rekatkan boleh pakai lem boleh cuman kalau lem sepertinya ternyata kondisinya tidak kuat ya kemudian jangan lupa tadi apa alatnya digunakan yaitu busurnya oke busurnya ditempelkan di antara selah bahan yang sudah kita potong tadi ini di tengahnya ini ada lubang ya nanti untuk menempatkan tali ya tali untuk apa untuk yang kita ikat ke sini nanti ya kemudian ini nolnya ya posisi nol ini kelihatan ya adik adik ini pakai pol pakai polpen apa pensil supaya nampak ini nol ya ini nol ya nolnya di sini letakkan di sudut ya di sudut dimana kita pegang-ganggang tembak tadi oke ini ya di sini di sini ya ya diletakkan di sini ya oke kemudian ini sambungkan tempelkan ini berdua ya ini masukkan ke sini ini tempelkan begini nanti ya tunggu ya kak Elis kerjakan dulu minimal contohnya begini ya ya ini di sudut begini boleh jangan terlalu mepet supaya kalian juga bisa leluasa untuk ini agak begini juga boleh oke juga jangan terlalu ke atas supaya apa kalau kakak tempelkan ke atas nanti sudut yang lubang kecil tidak bisa digunakan untuk mengikat talinya ya oke sekarang ayo kita kerjakan bersama-sama yang pertama kita tempelkan dulu nih oke siapkan double tipnya ya ini sayang ya tempelkan di sini sudutnya dulu jangan lupa busurnya busurnya yang nol ini sebentar kak Elis lepakkan sini ya supaya bisa dipahami ya sini di sudut ini nolnya tadi di sudut ini oke nolnya letakkan di sini dan jangan terlalu ke atas karena pak ini ada titik titik lubang untuk mengikat tali tadi sudah adek-adek oke kemudian yang atas juga supaya kuat oke sudah kita lekatkan ini kita lekatkan jadilah sebuah karya yang indah masih kelihatan ya busurnya masih tampak ya nomor-nomornya ukurannya ada ya oke sudah kita lekatkan begini rapi oke kemudian tadi sedutannya untuk apa tadi sedutannya ini sedutannya buat apa ini oke kita buat untuk melihat nanti ya jadi kita letakkan di atas ini kita ukur sedutannya hati-hati yang tajam jangan didekatkan di mata jadi boleh dijauhkan begini boleh atau kalau lebih aman lagi dipotong oke dipotong saja ini tajamnya ini karena nanti kalau kalian guyon sama temennya wah bahaya udah oke sudah rapi boleh dekat sini boleh tapi lebih baik di sini sayangnya ya kan ya kita lekatkan di udutnya sini sudah kakak-kakak adek-adek bagaimana cara melekatkannya gunakan juga isolatifnya kalian oke paham ya fungsinya ya oke sudah mulai bisa nampak gunakan untuk ya untuk ini ini bisa kami gunakan untuk ma perhatikan ini lubangnya jangan ditutupi sehingga bisa untuk melihat sudah ya bolongannya ini kan perhatikan untuk bisa membidik sasaran ketinggian yang ingin diukur udah adek-adek paham ya ternyata hasilnya seperti ini digunakan untuk ya yuhu kalian lihat itu dengan mata ya kalian melirik di mata ini kemudian ya bidik sasaran sesuai dengan mana ini gini ya ya mana adek-adek nih kemudian adek-adek lihat dari sini lihat dari sini lihat sasarannya nah ini sekarang tinggal apa talinya ya yang belum ya sehingga adek-adek tidak paham untuk lebih jelas ayo kak Elis buatkan nih kak Elis bawakan ada beberapa pakai ini aja ya kak Elis kayaknya lebih dominan berat yang ini dan lebih gampang oke nih sudah jadi sudah jadi ya ya talinya mau dirapikan boleh boleh supaya tidak berantakan boleh didobel juga boleh nih di overhand nih boleh rapikan supaya kuat kemudian sisa tali ini supaya rapi nih nempel semua ya kak Elis tadi lupa tidak menyingkirkan kotorannya sudah adek-adek nih nih kita nemukan bandulnya sekarang kita potong kita sesuaikan dulu jangan langsung dipotong kita coba dulu nih ya kita coba ini dulu nanti kita masukkan tali ini ke dalam sini ya diikat ya jangan pelit-pelit untuk mengambil talinya supaya di saat terlalu pendek atau panjang tidak kakak-kakak tidak kesusahan ini kakak Elis potong sekian ya sekarang kita masukkan kesini dengan bantuan apa sulit kalanya begini nggak mungkin kak Elis bisa ya kita minta bantuan jarum boleh pakai ini boleh pakai tadi nih jangka kalian ada tajemnya kan ini nggak ada tajemnya oke oke kalau sudah masuk begini perhatikan jangan ditarik nanti copot ya tapi perhatikan pada posisinya ini ternyata bisa ya gerak-gerak ya bisa dipakai kesini harus pas ya bisa kesini sampai tembus sisi nol ini tembus sisi nol balik lagi ke sisi ini pas oke berarti baru bisa kita ikat ya ya berarti bisa sudah bisa berputar ya ini udah langsung kita ikat disini udah langsung kita ikat disini oke pas ya adik-adik nih sip bisa kesini aman bisa kesini juga udah perhatikan kesini aman bisa sampai kesini bisa kesudut sini udah sudah ini rapi talinya kita rapikan kita potong kalau seperti ini tidak bagus ya berantakan yang penting ini sudah aman tidak lepas langsung adik-adik kakak-kakak potong rapi dulu ini guntingnya yang tadi mengacaukan hati Kak Elis Kak Elis pakai yang baru ya oke aman kakak-kakak adik-adik sudah oke siap sekarang adik-adik bisa fungsikan gunakan gunakan kakak-kakak adik-adik tadi contoh Kak Elis untuk membuat teknologi tepat guna mudah sekali ya mudah sekali kemudian Kak Elis sudah membuat beberapa nih ada contoh beberapa yang sudah Kak Elis buat untuk bisa digunakan nanti untuk bagaimana cara menggunakannya pada video Kak Elis berikutnya ya nih Kak Elis juga bisa menggunakan model seperti ini ini bisa ini bisa ini yang lebih murah lagi bagaimana ini busurnya adik-adik buat sendiri ya adik-adik ukur sendiri buat sendiri kalau memang adik-adik tidak membeli busur maka adik-adik mengukur sendiri nah buatkan sendiri lebih bagus kan lebih indah cuma Kak Elis tidak mengajarkan yang ini Kak Elis lebih memberikan bantuan ini biasanya tertarik dengan ah isi gitu ya oke oke sayang terima kasih atas perhatian kakak-kakak adik-adik ada juga ini Kak Elis juga membuat dari teknologi tepat guna ini apa ini fungsinya yaitu cara kita menggunakan pada saat kita membuat sketsa panorama bukan hanya pakai ini bisa ini pakai apa kamera kita HP kita ya HP kita ukuran yang Kak Elis buat ini kebetulan sama dengan HP kalian yaitu 16 x 9 ya jadi karton-karton kalian atau kardus-kardus bekasnya jangan dibuang ya ini Kak Elis bisa buatkan ini contoh-contoh karya tepat guna yang banyak sekali ada lagi yang lain nanti silahkan adik-adik ikuti terus video Kak Elis yang berikutnya untuk menggunakan klinometer ini nanti Kak Elis akan cobakan di apa channel Kak Elis berikutnya kemudian pada materi yang lain sehingga adik-adik kakak-kakak akan semakin cinta pada kegiatan kepramukaan dan yang utama bagi adik-adik yang akan mengajukan ya Pramuka Garuda yang kakak contohkan ini teknologi tepat guna yang terlalu murah sekali dan sangat sederhana pasti kakak-kakak pendampingnya atau kakak pelatih dan pembina nya akan kagum dengan kreativitas kalian boleh yang lain ya ini kakaknya contohkan beberapa tapi adik-adik Kak Elis yakin jauh lebih kreatif dan lebih cerdik atau cerdas daripada yang Kak Elis contohkan ini silahkan ya mencari contoh-contoh yang lain sementara yang Kak Elis berikan ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa selalu di like kemudian sharekan bagikan pada teman-teman yang lain yang membutuhkan kegiatan keperamukaan yang lebih mudah untuk diikuti dan ditiru oleh saudara-saudara kalian jadi Kak Elis selalu ucapkan terima kasih atas segala atensi adik-adik kakak-kakak dan saudara sekalian yang mengikuti video demi video Kak Elis jangan lupa selalu berikan komentarnya sayang berikan komentarnya dan subscribe dan bunyikan loncengnya pasti itu Kak Elis tunggu sekali terima kasih atas perhatian kakak-kakak dan adik-adik sekalian jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan kalau Kak Elis tidak menggunakan masker seperti ini berarti apa yang Kak Elis lakukan ada di dalam ruangan atau di rumah Kak Elis sendiri di sekitar rumah keluarga Kak Elis sendiri sehingga Kak Elis tidak menggunakan masker ya tapi kalau Kak Elis di luar pasti Kak Elis wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak terima kasih atas perhatian semuanya dan semoga apa yang Kak Elis tayangkan ini berguna bagi kalian semua jangan lupa ya di subscribe selalu terima kasih berarti salam peramuka selamat menikmati